Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kita guys komikpedia channel gimana kabarnya teman-teman semoga sehat selalu dan dimudukan rezekinya nah teman-teman hari ini kembali di channel kita komikpedia channel untuk teman-teman yang belum like dan subscribe video saya ataupun channel saya silahkan untuk like dan subscribe video dan channel saya akan tetap eksis di youtube terima kasih dan juga teman-teman jangan sampai lupa untuk belanja-belanja di tokpedia saya nanak alfsa kabupaten banyuwangi banyak komik barunya banyak komik langka komik koleksi dan komik yang masih bagus dan juga layak untuk dibaca nah teman-teman hari ini kita ada edisi khusus ya saya akan memberikan tips merawat komik agar komik teman-teman tetap terjaga dan tetap awet karena teman-teman ya setau saya karena komik-komik premium ini untuk menguninya kertasnya ya maksud saya lebih cepat makanya saya sarankan untuk teman-teman untuk mengikuti cara atau tips yang saya berikan agar komik teman-teman bisa terjaga dan awet nah disini kita ada contoh tiga komik ya premium ya karena komiknya banyak saya ambil sampel aja tiga ada One Piece, Shaka Motodesk, sama Eden Zero nah ketiganya ini komik premium ya kalau memang biasanya teman-teman sudah dibuka segelnya terus bingung bagaimana cara merawatnya selain teman-teman ya dari kelembapan ruangan itu juga harus diperhatikan dan juga teman-teman harus mengecek kondisi lantai kadang teman-teman lupa bahwa ada lantai yang mungkin berlubang atau lembab itu bisa menimbulkan rayap untuk naik untuk memakan lemari teman-teman makanya untuk selalu mengecek kondisi kelembapan tersebut dan juga cek kondisi rak secara berkala itu saran saya yang pertama itu saran saya yang kedua dari komiknya sendiri ya teman-teman ya komik premium ini lebih cepat menguning ya menurut saya daripada kertas koran ya karena kenapa saya lebih suka kertas koran karena tahap untuk menguningnya sangat lama beda sama premium kalau memang tidak jaga nah saran saya yang pertama teman-teman harus memberikan sampul ya sampulnya seperti ini ya ini Mika ya jadi teman-teman nanti bisa memberikan sampul ini ke dalam atau di cover komik teman-temannya untuk cara nyampulnya nanti saya akan berikan video di video selanjutnya ini hanya tips saja ini jadi ini nanti melekat di covernya dan untuk merekatkan yang teman-teman hanya hanya cukup pakai isolasi yang tipis saja yang kecil saja nggak usah terlalu banyak untuk merekatnya ke dalam cover tujuannya apa saya pernah bisa memberikan isolasi yang banyak akhirnya apa menempel di cover dan akhirnya jelek jadi saya sarankan hanya kecil saja plaster atau solasi yang bening yang kecil saja tujuannya apa agar kertas plastik Mika ini bisa menempel di komik tersebut itu langkah pertama ya ini saya sarankan ini di Tokopedia saya juga ada jika berminat bisa kunjungi Tokopedia saya di sana dan nanti akan saya cantumkan di sana untuk pembelian perpotongnya jadi perpotongnya nanti dihitung satu potong itu untuk satu komik jadi kalau teman-teman butuh 100 komik ya berarti ya teman-teman butuh 100 potong ya nanti tinggal teman-teman menyesuaikan saja dengan komiknya mau komik terbitan Alexmedia MNC atau komik bisa semua terus untuk di Tokopedia saya juga melayani pembelian secara sampul jadi jika teman-teman ingin membeli komik di Tokopedia saya secara langsung disampul juga bisa tapi ada V nya sendiri untuk sampul itu langkah yang pertama adalah memberi sampul nah langkah kedua teman-teman ada dua tips yang harus digunakan setelah disampul karena setelah disampul itu kertasnya masih terbuka sampul ini tujuannya hanya menjaga cover agar tidak kotor dan juga teman-teman jangan sampai lupa kalau teman-teman membeli komik yang dalam keadaan terbuka sudah tidak tidak segel jadi saya sarankan untuk teman-teman membeli pembersih atau tisu basah di Tokopedia saya ada nanti akan saya canturkan tisu basah tujuannya untuk mengelap agar komik-komiknya bisa bersih setelah pakai tisu basah bisa dikeringkan dengan tisu yang kering ya jadi seperti itu ada nanti saya akan canturkan nah terus selanjutnya teman-teman bisa pakai ini plastik cetik nah plastik cetik ini tujuannya agar eh komiknya bisa terawat jadi dimasukkan ke dalam plastik cetik nanti jadinya seperti ini satu komik mampu masuk dalam satu plastik Mika atau tiga komik masuk dalam satu plastik cetik ini tujuannya agar apa agar komiknya teman-teman bisa terawat bisa rapi bisa terjaga sampai lama ini yang sudah saya buka dari beberapa bulan yang lalu ini ini yang menggunakan plastik cetik belinya dimana ada di toko medis nanti akan saya cantumkan terus teman-teman jangan sampai lupa ada dua lagi yaitu menggunakan plastik OPP nah kalau untuk plastik premium untuk komik premium ini ada ukurannya yaitu sudah saya cantumkan dengan link pembelian komik premium atau LX yang besar nah ini masuk ya teman-teman ya nah ini ini nanti kalau sudah dimasukkan ke dalam plastik OPP komik teman-teman lebih terlawat dan lebih lahan lama ini sebagai contoh mob ini mob juga premium ini saya masukkan ke dalam plastik OPP ini ini juga sudah ada komik Naruto juga sudah saya masukkan ke dalam plastik OPP nah tergantung teman-teman nanti ya minatnya yang mana mau pakai plastik cetip boleh mau pakai plastik OPP boleh ya tujuannya agar melindungi komik tersebut bisa tahan lebih mungkin itu saja ya teman-temannya untuk tips agar menjaga komik yang baik versi komik media channel kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati